Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini, teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi versi Bandung terbaru dan ini ada update yang benar-benar baru kita terima mengenai kondisi dari Tyron Delpino, teman-teman yang tadi sempat mengalami pingsan gitu ya, beberapa detik dan nanti akan kita coba bahas selengkapnya mengenai blackout dari Tyron Delpino tapi sebelumnya kita update sedikit tentang jalannya pertandingan di laga tadi sore antara versi Bandung menghadapi Persembahaya Surabaya walaupun ya versi menang alhamdulillah poin maksimal gitu ya, 3 poin di kandang hari ini dan peringkat versi sekarang berada di posisi 2 kelasmen berbeda 1 poin dari pemuncak kelasmen yang masih ada Persembahaya Surabaya di situ jadi Persembahaya 17 poin, Persib Bandung 16 poin dan faktanya adalah ya Persib adalah salah satu yang menjadi dengan Borneo, ini yang belum pernah terkalahkan teman-teman sejauh ini ya sampai dengan laga ke-7 atau ke-8 gitu tadi nah ini menjadi satu hal yang akhirnya Persembahaya sudah terpatahkan rekor tidak terkalahkannya musim ini teman-teman jadi Persib dan Borneo saja yang masih punya satu apa ya satu kesan yang mentereng lah, belum pernah terkalahkan gitu teman-teman jadi ya alhamdulillah sekali lagi berkat kemenangan laga tadi sore ya Persib Bandung merangsat ke posisi 2 kelasmen sementara dan ini sudah terbukti teman-teman apa yang dikatakan oleh Bojan Hodak kemarin akan mengandalkan satu skema baru, taktik baru yang bisa dilihat lah tadi hasilnya bagaimana ya walaupun bukan racikan terbaiknya tapi Bojan Hodak bisa memberikan satu kejutan atau sok terapi kepada Persembahaya Surabaya yang mana ya tadi pemain dari Persembahaya juga dari sisi manapun itu sepertinya sulit karena ya itulah kehebatan pelatih kita lah gitu ya tapi masalah taktik dan skema itu kita serahkan saja ke tim pelatih dan mangga buat teman-teman kalau mau komen pun tadi ya alhamdulillah tidak banyak komentar minor gitu ya mengenai pertandingan laga tadi sore dan alhamdulillah juga ya semuanya positif walaupun nah ini ada kejadian yang memang di luar dugaan Tyron Del Pino itu terkena tembakan atau terkena tembakan bola lah di sekitar rahang pipinya teman-teman jadi sempat katanya tadi kondisinya itu 30 menit memang tidak sadarkan diri tapi tidak secara keseluruhan masih tetap sadar hanya blackout jadi selama 30 eh bukan 30 menit 30 detik jadi 30 detik itu hitam gelap jadi memang seakan-akan ya lulus lah gitu ya langsung katanya jadi untungnya langsung dikasih perawatan dan memang sebelum keluar pun dia sempat sempat mengacungkan jempol katanya kepada Bojanodak yang menyatakan bahwa ya coach I'm fine gitu jadi ya bisa sudah bisa berkomunikasi dan memang tadi ngerinya adalah menurut tim dokter kalau aja tadi 3 menit lebih dari 3 menit atau 5 menit pingsan ya atau memang belum bisa komunikasi nah ini parah katanya teman-teman tapi alhamdulillah tadi ya hanya 30 detik dan sudah bisa berkomunikasi namun akan diobservasi dulu biasanya ini ya nanti malam atau mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya apa yang ditakutkan jadi sampai besok ditunggu dulu saja apakah ada keluhan lain atau tidak seperti mual-mual, muntah, pusing, dan lain sebagainya karena ini berkaitan dengan apa ya dengan ya lumayan lah untuk posisinya rahang ini agak sedikit apa tadi menurut dokter Rafi itu agak sedikit ya posisi pita lah gitu ya jadi ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa tapi ditunggu besok saja kalau memang ada keluhan lain ya akan diobservasi selebih lanjutnya lagi tapi menurut Bojanodak ya mudah-mudahan tidak ada hal yang menakutkan lah karena masih dibutuhkan tenaganya karena kurang lebih dari 5 hari lagi Persib Bandung juga sudah harus menghadapi ACL 2 gitu ya menghadapi Lion City Seller nah mana ya ini menjadi satu hal yang mudah-mudahan tidak ditakutkan semua orang Tyron Del Pino bisa bermain kembali dan seluruh pemain atau seluruh ya penggawa inti Persib Bandung bisa bermain lagi tapi tadi memang ada ya ada yang negatifnya ada mengenai Maison 5 teman-teman sampai menit ke 63 ternyata masih banyak kesalahan gitu ya tidak bisa menampilkan yang terbaik dan itu sudah merupakan waktu terlama yang sudah diberikan Bojanodak ternyata dari mulai awal dia di Persib Bandung teman-teman jadi ya Maison 5 ini gimana ya kalau memang tadi dari segi operan kayaknya ngopernya juga sokamana habena gitu jadi ya masih banyak yang harus dibenahi dari Maison 5 ini teman-teman selebihnya Alhamdulillah permainan Persib sudah baik gitu ya dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua sekali lagi kondisi Tyron Del Pino itu sudah membaik namun tetap harus ada observasi karena posisi vital di rahang pipi itu ya kalau memang ada keluhan lain harus segera di observasi tapi selama sampai dengan detik ini saya ngabarin itu masih baik-baik saja teman-teman kita doakan ya baik saja gitu ya sampai seterusnya tidak ada hal-hal yang merugikan pribadinya atau tim Persib Bandung secara keseluruhan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia Terima kasih telah menonton